Belajar itu menyenangkan Jadi pembelajaran sekarang kan karena pandemi ini banyak pembelajaran sistem daring ya Namun sistem pembelajaran daring ini ternyata kurang mampu berjalan dengan baik sepenuhnya Akibat tidak semua anak ini memiliki akses internet dan perangkat yang layak Nah di saat pandemi seperti ini penting sekali nih Bagi sekolah maupun bagi orang tua ini untuk mencari cara yang tepat bagaimana agar cara belajarnya sukses Sehingga apa? Sehingga hak pendidikan bagi anak ini tetap terpenuhi di masa pandemi meski dilakukan secara virtual Nah berikut ini kita akan membahas beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mensukseskan pembelajaran secara daring Yang pertama alangkah baiknya kalau si anak ini disediakan ruang belajar tersendiri Karena apa? Begini nih sahabat akses Penting sekali untuk memiliki area yang tenang, aman dan menyenangkan bagi si anak ini untuk belajar dengan sistem daring Karena apa? Karena begini seperti menjadikan meja dapur sebagai stasiun belajar misalnya Mematikan TV dan angkat semua perkakas dapur sehingga anak itu mengerjakan pekerjaan sekolahnya itu bisa di satu tempat itu Tapi mengubah semuanya ya jadi tempat belajar anak Nah ketika waktunya aman angkat semua peralatan sekolah dan mengganti semua peralatan makan yang menyenangkan Yang kedua ini dengan cara membuat jadwal Karena tidak ada nih di sekolah ya Jadi orang tua ini harus membuat jadwal sendiri untuk belajar si anak Sehingga ayah bunda ini bisa mengukur rentang waktu konsentrasi anak dalam mengikuti belajar daring Selain itu anak pun juga belajar menjadi lebih disiplin saat mengikuti sekolah secara daring Lalu cara yang ketiga atau yang berikutnya Hal langkah baiknya nih Ayah bunda ini mengurangi distraksi video games, komputer, media sosial, TV, mainan, dan hewan peliharaan Nah beberapa hal-hal yang menjadi distraksi yang mengganggu anak saat sekolah daring ini Sebaiknya sih disikirkan dulu Ayah bunda harus menikirkan segala distraksi tersebut dengan meletakkannya di ruangan yang berbeda yang tidak terlihat oleh anak Agar anak anda konsentrasi Nah yang berikutnya Gunakan kalender dan beri kode warna Ini penting juga Mengikuti belajar daring tentu anak ini juga akan diberikan tugas nih ya Tugas-tugasnya apa saja sih yang biasanya diberikan gitu Nah sehingga orang tua ini bisa menggunakan kalender untuk menandai kapan tugas harus dikumpulkan Gunakan warna-warna yang menarik untuk setiap mata pelajaran Susunlah jadwal tugas yang harus dikumpulkan si anak ini ketika dia belajar secara daring Agar si anak pun atau si kecil pun ini juga belajar bertanggung jawab atas tugas-tugasnya Cara yang berikutnya Ini juga lumayan penting juga Perbanyak olahraga Jadi olahraga ini Ternyata mampu membantu si anak ini untuk bisa berpikir secara lebih baik Nah ketika bergerak Ini akan ada stimulus untuk memori Atensi dan sistem problem solving untuk anak Aktivitas fisik yang Yang rutin itu menjadi salah satu cara yang natural Untuk meredakan stres dan mengurangi kecemasan bagi si anak Yang berikutnya adalah mencari peralatan yang mendukung belajar daring Nah perangkat elektronik seperti laptop atau handphone itu memiliki teknologi yang bisa mendukung proses belajar anak ini secara daring Dengan audio dan visual yang baik itu terkadang membuat anak itu lebih mudah menangkap materi-materi pembelajaran secara baik ya Karena alatnya memadai seperti itu Nah daripada apa? Daripada harus melacak dari kalimat ke kalimat Nah orang tua pun bisa mencari konten yang berkaitan dengan materi pembelajaran untuk anak-anak Konten sekarang banyak sekali di internet Jadi bisa dicari konten untuk pelengkap selama belajar daring ini Ayah bunda Jangan lupa juga komunikasikan dengan guru Nah karena belajar daring ini masih mengalami masa adaptasi Jadi tidak ada salahnya jika orang tua ini melakukan komunikasi dengan guru secara intens Konsultasikan segala kesulitan yang dialami orang tua saat mendampingi anaknya melakukan belajar secara daring Sehingga apa? Sehingga guru dan sekolah itu bisa mencari alternatif pilihan Agar si anak ini tetap mengikuti pembelajaran dengan baik Dengan sempurna Ayah bunda saat ini kan untuk belajar daring ini banyak sekali materi atau bahan yang bisa didapatkan Selain dari sekolah Ayah bunda sahabat akses ini tentunya harus mencari pendamping-pendamping pembelajaran untuk si kecil Nah jangan khawatir ayah bunda Di channel video ini ayah bunda bisa menemukan pula pembelajaran-pembelajaran yang menarik untuk anak dari ayah bunda si kecil Dengan pembelajaran animasi 3 dimensi dan 2 dimensi Dengan beberapa tokoh di dalamnya akan membantu anak bunda Anak ayah bunda ini mendapatkan semua informasi pembelajaran secara menarik Secara menyenangkan Nah seperti itu Dan berita bahagiannya pula Cara pembelajaran yang menarik efektif dan menyenangkan itu Sekarang sudah dipergunakan juga oleh homeschooling yang luar biasa Homeschooling yang mendukung sistem pembelajaran minat dan bakat Dimana pembelajarannya ini semuanya sudah menggunakan video pembelajaran Sudah menggunakan aplikasi pembelajaran akses belajar Yang luar biasa menarik dan menyenangkan Namanya IBHSS Untuk lebih jelasnya ayah dan bunda sahabat akses ini bisa menjelaskan di deskripsi Nah tak lupa juga agar ayah bunda ini tidak ketinggalan informasi Informasi penting dan menarik lainnya Seputar video-video di channel ini Jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya Terima kasih